Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Maja Terunatid mendekati transfer Lissandro Martinez dengan trio sekarang diperkirakan akan pergi. Maja Terunatid mendekati penanda tanganan back ayak senilai 46 juta posterling Lissandro Martinez. Ayak telah menerima bahwa mereka tidak dapat mempertahankan pemain internasional Argentina itu. Yang telah memberitahu mereka tentang keinginannya untuk pindah ke Ultrafat. Janaitid di Pahmi telah mengajukan penawaran yang lebih baik untuk Martinez yang sumber mengklaim ayak siap untuk menerima. Klub Belanda telah memulai proses perekrutan pengganti Martinez dengan salah satu opsi adalah Mikola Mavienko dari Saktar Donetsk. Penangkapan Martinez yang akan segera terjadi berarti kepergian Eric Bailey, Axel Ponzebe, dan Bill Jones untuk memastikan skuad Eric Ten Hag tidak kelebihan beban dengan back tengah. Ten Hag sudah memiliki Kapten Harry Maguire, pemenang Piala Dunia, Raphael Farrand, dan Vector Landlove. Dengan kedatangan Martinez memberinya empat back tengah untuk dipilih. Kapal eksekutif United Rikat Arnold dan Direktur Sepak Gola John Montauk menengahi kesepakatan Martinez dan memberi tahu Ten Hag tentang perkembangannya. Sementara dia berada di Australia bersama skuad dalam tur pramusim mereka. Selain Martinez, United berharap untuk menyelesaikan penandatanganan agen bebas Christian Eriksson dalam beberapa hari mendatang. Sementara mereka pula menyerah dalam mengejar geladang Barcelona Fragi Dayang. Kesepakatan itu telah ditunda karena gaji yang ditangguhkan dan bonus yang harus dibayarkan kepada Dayang oleh Barca. Yang ingin melewas bintang Belanda senilai 70 juta posterling untuk membantu mengatasi masalah keuangan besar mereka. Saat segalanya mulai berakselerasi di luar lapangan, masa jabatan Ten Hag dimulai dengan awal yang sempurna. Saat mereka mengalahkan Liverpool 4-0 di Bangkok pada selasa 12 Juli. Pelatih sebulan itu mengeluarkan tim yang kuat untuk menghadapi musuh lama mereka. Dengan Jorgen Klopp memilih untuk menggunakan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan menit bermain di skuadnya. Namun demikian itu adalah tampilan yang mengembirakan dari United. Dengan gol-gol dari Jadon Sancho, Frid Antony Martial dan Facundo Pellistri membuat Ten Hag mengawali kemenangan. Dan sementara dia menolak untuk berlebihan dengan pujian untuk para pemainnya. Dia mengakui ada alasan untuk optimis pada titik awal ini. Saya puas hari ini, itu adalah tim dengan semangat yang luar biasa dan kami tahu kami baru saja memulai. Katanya kepada MUTV Kami membuat beberapa kesalahan dalam pers, kami kebobolan beberapa peluang tetapi kami menciptakan banyak. Kami harus bekerja keras untuk memotong kesalahan tetapi tentu saja kami senang. Saya tahu kami memiliki pemain bagus. Kami sudah mulai membangun tim dan saya senang dengan pertandingan pertama. Ini akan memakan banyak waktu. Saya telah melihat banyak kesalahan. Liverpool memainkan tiga tim mereka tidak dalam kondisi terkuat mereka. Kami tidak akan melebih-lebihkan hasil ini. Tapi tetap saja saya telah melihat beberapa hal yang sangat bagus, kecepatan dan kreativitas di depan. Terima kasih telah menonton!